What's up school fans, we'll come back to Time Out Masuk sama sekali, gue dibantai 0 poin quarter 1 tadi pagi Clippers Jadi gue akan latihan dulu nih rencananya beberapa hari ke depan ini nanti kalau gue mainnya udah lumayan Kita akan livestream bareng untuk NBA 2K21 Gue pun sekarang lagi belajar nih cara connect OBS dengan NBA 2K21 seperti apa Agar kita semua bisa nge-live nanti ya Sambil kalian ngeliatin gue main NBA 2K21 Semoga akan seru, didoakan saja dan juga stay tune for that And of course gue minta maaf tentang kemarin ini dimana gue upload video Time Out Tapi malem banget mainnya sampai jam 11 malem baru bisa upload Karena memang main ada error untuk YouTube studionya dimana gue gak bisa publish video gue untuk public Main sempet panik dan juga wah gila pusing banget tapi untungnya jam 11 malem itu gue bisa upload So thank you so much yang sudah menyempatkan diri untuk support dan juga menonton Walaupun uploadnya udah malem banget So once again thank you so much dan untuk kalian seperti gue bilang Kalau ingin support channel ini mudah sekali caranya Kalian cukup nonton video ini secara full dan juga setelah ini bisa nonton video-video gue yang lainnya So once again time out gang you are the best and thank you so much for your support Karena langsung kita masuk nih ke episode time out hari ini It's all about damn time Man I swear there is nothing like damn time Gue memang speechless banget melihat bagaimana Damian Lillard hari ini Berhasil membawa timnya comeback Dari ketinggalan 17 poin di 6 menit terakhir Dan akhirnya Portland pun berhasil menang dengan skor 125-124 Damian Lillard 50 poin dalam 20 shot saja Itu luar biasa bagaimana gue Super efficient game out untuk Damian Lillard Dan tampaknya kita kalau nonton Portland Trailblazers Si tadi ini nontonnya 5 menit terakhir aja kali ya Dimana it's damn time Jadi tadi kan kita tahu dia ketinggalan 17 poinnya Lalu Damian Lillard heating up dengan 15 poin di sisa pertandingan Termasuk 2 free throw dan juga N1 tadi ya di depannya Steven Adams Yang bisa memastikan kemenangan Portland Trailblazers hari ini Dan apakah ini adalah season yang paling clutch dan juga untuk seluruh pemain Gak hanya untuk Damian Lillard saja Karena gue gak pernah inget kalau kita tuh pertanyaan ngomongin kayak Banyak apa ada seorang pemain yang banyak sekali game-nya tahun itu Kayak menentukan kemenangan timnya Seperti Damian Lillard season ini menurut gue luar biasa sekali Damian Lillard setiap tahun ini kayak improve terus ya Dan tahun ini tuh menurut gue tahun yang paling mengerikan untuk Damian Lillard man Dia bener-bener jago banget dan juga fokus banget nih Untuk membawa Portland Trailblazers melangkah jauh di NBA playoff nantinya Dan yang gue suka dari Damian Lillard itu ya Walaupun dia nyetak 50 poin bawa timnya menang Tapi santai aja Damian Lillard man bener-bener calm banget Dan itu yang gue paling suka dari karakternya Damian Lillard Dan hari ini pun Portland mendapatkan CJ McCollum kembali Gue sebagai fantasy ownernya CJ juga seneng banget Dimana CJ bilang tapi akhirnya masih berat banget di lapangan Itu kenapa syutingnya masih belum terlalu bagus banget Tapi yang pasti kita semua seneng melihat Portland sudah mulai mendapatkan CJ kembali Tinggal tunggu Yusuf Narcish aja nanti balik lagi CJ hari ini 10 poin dalam 26 menit Tapi untungnya untuk Blazers hari ini ada Getty Train Junior yang on fire off the bench dengan 22 poin Seinget gue juga dia ada 1x3 poin yang lumayan krusial juga tuh di kuater keempat untuk Portland Trailblazers Portland bukan hanya offense-nya saja menurut gue juga tadi defense-nya di 6 menit terakhir itu lumayan pinter ya Dimana mereka mencoba untuk menghalangi Zion mendapat bola Karena kita tahu kalau Zion mendapat bola di PNR Udah kelar lah itu semua Jadi Zion seinget gue tadi hanya 1 kali nembak saja dan itu gak masuk Lalu juga ada 1 turnover di 6 menit atau 5 menit terakhir Tadi dia sempat disub dulu sebentar itu di kuater keempat Tapi untuk Brandon Ingram dia yang mendapatkan kesempatan Sayang nih gak bisa memberikan yang terbaik untuk Pelicans Dimana dia harus miss 2 free throw yang cukup krusial tadi di akhir kuater keempat Dan itu juga menyebabkan kenapa Pelicans kalah di pertanyaan ini Tapi jelas fansnya Lonzo Ball pasti seneng banget hari ini game-nya dia luar biasa banget ya Asis-assisnya dimana dia selesai dengan 11 poin dan juga 17 asis Gue penasaran aja nih kira-kira Pelicans akan kayak nge-trade Lonzo Ball nanti saat trade deadline Tapi kayak agak susah sih ya Karena trio-nya mereka harusnya Lonzo, Zion dan juga BI sih menurut gue mereka harus stick with those 3 Kita lihat aja tapi nanti trade deadline tanggal 25 Maret Mungkin gue akan live sih kayaknya untuk trade deadline kayaknya yang seru ya Kayaknya akan rame juga tuh Oke berikutnya ada Chicago Bulls yang berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan skor 123-102 Zach Lovine juga gak kalah efisien hari ini dari Damian Lillard Dimana dia masih mencetak 40 poin dalam 31 menit Ini pencapaian terakhir yang bisa mencetak poin kayaknya segini banyak dalam 31 menit itu Hanya Michael Jordan saja di tahun 93 untuk pemainnya Chicago Bulls Lovine tadi kalau gak salah outscored mainnya OKC Thunder the whole third quarter Dimana dia mencetak 20 dari 31 poinnya Chicago Bulls di third quarter Ini pemain, sorry, Zach Lovine ini memang luar biasa ya Dimana season ini dia sebagai NBA All-Star dan juga dia semakin konsisten aja mainnya Gue seneng sih ngeliat Zach Lovine Tembakannya pun juga semakin baik tahun ini Dan gue suka banget tuh dia kecepatannya dia sih untuk dia nge-drive First stepnya dia, wah gila sih dia kalau udah first step udah lewatin lawan Udah gak ada yang bisa nge-stop sih biasanya langsung di-dunk bolanya sama dia Dan menurut gue dampak besar dari kemenangannya Bulls ini adalah sebenernya dari Perubahan strateginya Coach Billy Donovan Dimana dia memasukkan Tedious Young dan juga Thomas Satoransky sebagai starternya Chicago Bulls Ini harus menaruh ataupun juga membangun cadangkan Kobe White Gue lumayan shock, ini dilakukan karena kita tahu Kobe White itu biasanya jadi point guard utama untuk Chicago Bulls Tapi tampaknya Coach Billy Donovan melihat bahwa Kobe White ini harus lebih grow lagi nantinya untuk sebagai point guard Ataupun juga sebagai leader team ini Itu kenapa dia kayak menaruh Kobe White di cadangan Tapi Thomas Satoransky dan juga Tedious Young sih cocok banget lah dia di starting line-up Mereka sejak masuk ke starting line-up ini menurut gue ya Pasing-pasingnya bolanya offence-nya Bulls tuh lebih jalan sih Dimana ball movementnya bagus Meng-create beberapa easy shots untuk pemain-pemainnya Bulls Jadi ini adalah strategi yang tepat banget yang dilakukan sama Billy Donovan Dan Tedious Young pun konsisten banget di season ini ya Gue yakin yang punya Tedious Young di NBA Fantasy pun juga happy banget dengan outputnya dia Dimana dia hari ini pun juga mencetak 17 point, 9 rebound dan 6 asis untuk Chicago Bulls Berikutnya Philadelphia 76ers berhasil mengalahkan New York Knicks dengan score 99-96 Fun fact dulu New York Knicks itu belum pernah menang lawan Ben Simmons A 0-13 recordnya Gue lumayan kaget sih pas lihat fact ini Tapi menarik Tobias Harris hari ini clutch banget untuk Philadelphia 76ers Tadi dia setelah menembak Kok nggak salah tadi depannya Reggie Bullock Jadi track-track I'm an all-star Yes, he was actually harusnya jadi all-star Gue juga setuju banget dengan dirinya dia Waktu itu gue juga kayaknya bilang Tobias Harris itu harusnya masuk all-star Harusnya tiga orang yaitu Ben Simmons jual Embiid dan juga Tobias Harris dari Philadelphia 76ers Yang layak menjadi seorang NBA all-star Harris tadi mencetak 7 straight points untuk memastikan kemenangan Philadelphia 76ers Dia pun hari ini selesai dengan 30 points Lalu juga ada Seth Curry yang selesai dengan 20 points hari ini Lakers Wah Lakers comeback tadi di quarter keempat dan juga di second half ya Dimana mereka berhasil mengalahkan Timberwolves dengan score 137-121 Gue tadi udah yakin banget nih Wah Timberwolves kayaknya bisa menang nih Tapi ternyata wah tiba-tiba Lebron jago banget Dan Lebron pun hari ini mencetak triple-double ke 99 ya Dimana dia mencetak 25 points, 12 rebounds dan juga 12 assists Lakers tadi di quarter keempat itu gila banget men Mereka mencetak 35 points, 14 dari 23 shootingnya Itu berterima kasih banyak sekali Two main game antara Lebron dan juga Montres Harrell Wah gila Montres sih enak banget tuh Tinggal terima bola servisan Lebron semua Tadi ada tiga kali lah kira-kira yang gue inget itu Dapet alley-oop dan juga dapet passing dari Lebron Yang udah bener-bener mateng banget Bolanya udah di bawah ring Dia udah tinggal tombok ataupun juga tinggal layup aja Montres hari ini selesai dengan 25 points Dan Lakers pun asisnya lagi sering tinggi nih ya Kayak kemaren lawan Warriors kalau nggak salah 34 Dan hari ini pun 37 asis Untuk Los Angeles Lakers Trio Schroeder, Kusma dan juga THC Mereka masing-masing mencetak 16 points Sedangkan dari T-Wolf ada Cat dan juga Anthony Edwards Yang masing-masing mencetak 29 points Dan beberapa game lainnya yang gue nggak sempet nonton Hari ini ada Utah berhasil mengalahkan Celtics hari ini Lalu juga ada Hawks yang masih undefeated nih Nate McMillan 6-0 Wah luar biasa banget ya Hari ini mereka mengalahkan Houston Sedangkan Houston 0-17 Sejak ditinggal sama Christian Wood Lalu ada Heat juga Miami Heat Hari ini juga berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers Rumor sedikit Hari ini ada rumor tentang Miles Turner Gue agak kaget sih rumor tentang Miles Turner Dimana kabarnya ada 5 tim yang tertarik sama dia Termasuk Dua Los Angeles Lakers dan juga Clippers Wah Miles Turner sih kalau ke Lakers ngeri sih Dan juga kalau ke Clippers gue boleh juga nih Gue juga mau Tapi gue nggak yakin kayak Indiana mau ngelepas Miles Turner Jadi salah satu gua main center yang defense-nya bagus banget Dan tahun ini block-nya juga lumayan tinggi Gue lupa gue nggak ngecek tadi statistik Apakah dia block leader atau tidak di NBA Tapi pasti Sebenernya untuk defense bagus loh Jadi gue agak kaget sih Kalau memang nanti Miles Turner akan dilepas Mungkin untuk for the right price Maybe, maybe akan dilepas dari Indiana Pacers Nah trade deadline seperti gue bilang Maret 25 mungkin Maret 26 di waktu Indonesia Nanti kalau kita bisa live Kita akan live Kita akan pantau nih Tim-tim mana yang akan membuat pergerakan saat lagi NBA trade deadline Sekarang kita pindah ke IBL Ada satu game lagi hari ini Dimana ada Pelita Jaya yang mengalahkan Yang juga mendominasi Pasifik Selasa Surabaya Dengan skor 94-69 Men Pelita Jaya OP banget men Baru main Pras nembak 3 point langsung masuk Wah gila gokil Abis itu Agassi juga nembak 3 point masuk Bener-bener dari awal tuh udah kelihatan banget ya Dominasinya mereka Dan gue kaget karena ini adalah game pertamanya mereka Mereka baru aja sampai di bubble Gue tadi mungkin agak slow start Mungkin mereka akan cari ritmenya Tapi enggak main quarter 1, quarter 2 Langsung di gas Sama Pelita Jaya Jadi gue very impressed Very impressed banget dengan permainannya mereka Dan tampaknya juga Coach Oki nih Offense-nya nge-flow aja pokoknya ya Yang penting shooter-shooternya semua dapet lampu hijau Dan kita gak boleh lupa nih Ini Pelita Jaya Masih tanpa Govind Masih tanpa Ragil Jadi kalian bisa bayangin Ini kalo dari Govind dan Ragil Shootingnya akan seperti apa Wah gila gue udah gak kebayang sih Ini bener-bener tim solid banget Dan udah komplit banget sih Untuk bisa menjadi juara IBL 2021 nantinya menurut gue Dimana Harder Wicaksono pun Hari ini very seamless banget Dia kayaknya bener efficient juga Tembakannya juga bagus Terus dia selesai dengan 13 poin 6 dari 7 field goalnya Tapi yang memang bintangnya hari ini untuk PG adalah Gabu Gabriel Batistuta Yang mencatat 19 poin 4 dari 9 3 poin field goalnya Ini saatnya Gabu Breakout season Dimana Gabu itu Gue udah beberapa tahun terakhir Gue udah bilang Gabu ini jago ini Dia akan bisa jadi leader juga nantinya Untuk Pelita Jaya Dan gue harapkan tahun ini dia bisa konsisten Gue tadi seneng banget melihat Bagaimana sejago apa Gabu mainnya So once again Congratulations Untuk Gabriel Batistuta Vincent Juga kita harus ngomongin Defense nya 3 block shot Ada-ada yang teluk juga tuh Tadi nge-block pemain pasifik Wah gila sih Ini bener-bener Tadi di chatnya IBL pun Live semua udah pada bilang Wah super power Itu superior Terlalu superior semua Dan Agassi pun Hari ini selesai dengan 12 poin Dan juga dalam 16 menit Kak Aris Agung juga tadi pas masuk 2 kali 3 poin Jadi ini bener-bener kepercayaan dirinya Pemain-pemainnya Pulita Jaya Sekarang ini lagi tinggi banget Tapi gue jelas Pengen melihat pertandingan berikutnya dulu Seperti apa Besok ini Mereka akan bermain lagi Jam 5 sore Melawan West Bandit Solo Gue rencananya akan live Jadi bagi kalian ingin live chat dengan gue Punya pertanyaan apapun Kalian bisa tanyakan Bisa join live gue Besok jam 5 sore Untuk nonton bareng Nggak nonton bareng Live chat Bareng Untuk pertandingan antara Pulita Jaya Melawan West Bandit Solo Dari Pasifik Hari ini gue juga suka banget Dengan permainannya Yonatan Wah Yonatan ini bisa jadi pemain mahal nih Kedepannya nih Kayaknya Dia hari ini mencetak 6 poin Dan juga 8 rebound Untuk Pasifik Sesa Surabaya So gue nggak mau terlalu bahas banyak Karena memang hari ini dominasi banget Tadipun Kembaran gue Gue harus shout out dulu Kembaran gue Asya Lapian Dia pun juga mencetak 5 poin Tadi Wah keren sekali ada yang alley-oop Tadi kalau nggak tahu Gue pas melihat itu Itu bener Sampai semua pemain cadangannya Pulita Jaya pun Harian bisa berkontribusi So that was really good Game for Pulita Jaya Mereka sempat 17-0 run Biggest lead nya juga sempat 35 poin Di pertandingan ini Kalau kalian punya komentar tentang pertandingan ini Dan juga tentang Pulita Jaya Kalian boleh tulis saya di comment section di bawah Kalau menurut gue sih Kayaknya udah nothing much to say about them Other than mereka kuat banget timnya Dan besok ada 4 pertandingan di IBL Besok pertandingan pertama Ada Satya Wachana Salatiga Satya Wachana Saint Salatiga Melawan Indonesia Patriots Gue yakin akan banyak sekali juga tuh Akan nonton game tersebut Lalu ada 2 game lainnya Gue agak lupa game siapa Yang kedua kalau nggak salah Ada BPJ lawan BPJ lawan Amartah Hangtua Lalu yang terakhir ada Bali United Tapi gue lupa lawannya siapa Bali United Tapi ditunggu aja Besok biasanya gue akan bikin time Atau juga jam-jam segini nih Nungguin game ketiga tuh Ntar akan selesai dulu Oke Sekarang gue mau share aja nih Sebuah foto yang gue nemu di Twitter Hari ini tentang J.R. Smith Ini lagi shooting Terus di belakangnya ada Power Rangers Or something Gue bingung ada apaan ini di belakangnya J.R. Smith belum ada yang ngambil Gue juga lumayan kaget saat ini Padahal dia kalau dibutuhkan Shooting masih lumayan Jadi kalau ada yang tau tentang foto ini Kalian boleh tulis di comment section di bawah Dan kasih tau gue ya Oke Prediksi Prediksi 1-2 Asem banget hari ini Hanya Miami saja yang bener Portland kalah setengah point Dan Lakers tiba-tiba Tadi bisa comeback Jadi Minnesota gue Pilihannya jadi salah deh Dan besok ada 10 pertanian Banyak banget ya besok Boston Gue akan memilih Boston pertama Minus 8,5 Lawan Cavaliers So itu pilihan pertama gue Kayak Cavaliers Sekarang ini Ya pokoknya kalo bisa lawan Cavaliers Pilih aja lah Biasanya kalahnya agak jauh Lalu yang kedua Game paling seru Mungkin besok Tapi gak dijual ambits Sebenernya jadi Masih agak eh Ya itu besok Milwaukee Bucks Menurut gue besok Milwaukee Bucks Akan menang Minus 5,5 Lawan Philadelphia 76ers Dan yang terakhir Gue akan stay with the hardest team Probably in the NBA juga Yaitu Brooklyn Nets Yang akan melawan Indiana Pacers Besok gue memilih Brooklyn Minus 3,5 Jadi besok Boston Minus 8,5 Milwaukee Minus 5,5 Dan juga Brooklyn Minus 3,5 Gue gak ada yang milih Underdog sama sekali nih Oke Sekarang kita akan pindah ke Top Shoes Top Shoes ada Donovan Mitchell nih Dengan Don Issue Number 2 Wah ini clean banget Tapi kayak bola baseball ya Warnanya putih Dan juga ada strip-strip merahnya Ini garis-garis Menarik juga Tapi ini Keliatan juga sepatunya enak Lalu yang kedua Ini CJ McCollum Pake sepatu leaning ya Sepertinya warna merah Ini leaning pun juga Desainnya makin lama makin keren ya Untuk first game backnya CJ McCollum Dan ini gue pengen share juga Kaos dari Lebron Kita tau kemarin ini Maret ya Maret 16 So dia pake baju yang mirip kayak Stone Cold Steve Austin Yaitu Lebron 316 Menurut gue ini Cool banget sih t-shirtnya Hari kita akan pindah ke Top Place Top Place Ada Trio Bulls With some nice dunks Kita akan mulai dari Teddy Yang terlebih dahulu Yang feeling young Tate yang feeling young Itu maksud gue With the dunk Lalu ada Larry The finisher And welcoming the rook To the NBA Ini Moses Yang namanya gue gak salah ya Lalu juga ada Zach Levine Yang menuju ke alley-oop Nah berikutnya Kita ada King James Yang drive it And finish it With a nice up and under Dan yang terakhir Ini gila ini Dunk of the day Dunknya luar biasa sekali Yaitu Canyon Martin Junior Dunk all over John Collins Dan Player of the day Gue akan memilih Demi Lebron Of course Dengan 50 poin 10 assist Dan juga 6 ribuan Itu adalah stats Yang paling luar biasa Hari ini menurut gue So time out gang Thank you so much For joining in today Semoga kalian enjoy Video hari ini Dan juga konten hari ini Semoga kalian mendapatkan Informasi baru juga Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Ditunggu semua Opini-opini kalian Dan jangan lupa juga nih Untuk join live gue Besok ini Untuk pertandingan antara Berita Jaya Bakri Melawan Wes Bandit Solo So once again Time out gang Thank you so much For all your support And I will see you guys Tomorrow Peace